Intro Baik, pendengar-pendengar nama saya Suratman Saya umur 54 tahun Kemudian saya masuk di Pemadam sejak 1990 Jadi kurang lebih sudah 30 tahun di Pemadam Jadi 14 tahun kita dipasukan Kemudian selebihnya di Pusiklat, Penawang Kebarkan dan Penelamatan Provinsi DKI Jakarta ini Sampai sekarang Di tempat tugasnya di Seksi Pendidikan dan Pelatihan Satu hari menjadi petugas memadam kebakaran Pantang pulang sebelum padam Walaupun nyawa taruhannya Iya Bu, Donny juga Bu Oh iya Bu Paket kuenya Bu Dah nyampe disini Bu Lihat Bu Temen-temen Donny Bu Pada suka Nama gue deh Gue Avishya Kesibukan gue Sekarang ini syuting Syuting-syuting Jadi host juga Terus Jadi model Tapi sih sekarang Udah Nggak terlalu banyak sih Terjun ke dunia model Lebih banyak ke host Sama ke acting Itu loh Halo Pak Marker dimana Pak Langsung ke situ aja ya Terima kasih ya Pak Pas pertama gue masuk ke sini Gue aja ngeliat gedungnya itu kayak Wow Gedungnya ini gede Terus juga Gue kira juga cuma-cuma-cuma tempat-tempat Kayak seperti tempat-tempat latihan Ternyata juga di tempat Di dalamnya ini Ada baraknya juga Itu baraknya itu gunanya itu Buat siswa-siswa Siswi-siswi dari Seluruh Indonesia Untuk sekolah disini Selamat pagi Pak Suratman Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar Pak Alhamdulillah Nah pas pertama ketemu Pak Suratman Jujur Pak Suratman itu orangnya Baik banget Hambal banget Karena mungkin Pak Suratman ini Sering ketemu sama banyak orang Gue tuh dia ngerasa Ini kayak Bapak gue gitu loh Jadi Dia ngebimbing gue kesini Ngebimbing gue ngajarin gue gini-gini Gini-gini Nyaman aja sih ketemu Pak Suratman Pak Sudah berapa lama Pak Jadi petugas Damkar ya namanya Pak Betul Pematam kebakaran Pak Saya dalam gelang belum lama Baru kurang lebih 30 tahun Pak Belum lama Lebih 30 tahun Sehingga itu umur saya aja ya Pak 26 tahun Berarti sebelum saya lahir Bapak udah kerja disini Siap Awal kita ketemu dengan Mas Jagod tadi Dan menyampaikan apa Tujuan untuk Diberjukan cerita sini Ya memang saya lihat dari Postur tubuhnya sudah Betul apa namanya Saya lihat Mampu lah kira-kira itu Ah Pak Kan banyak profesi-profesi lain tuh Pak Ya bisa ya Pak Kerja di kantor Atau kerja Apalagi itu Tapi kenapa memilih ini Pak Ini kan kerjanya resikonya tinggi Betul Selanjutnya belokan tujuan kita Di Pematam Pak Tapi setelah kita masih di Pematam Alhamdulillah Memang barangkali jodoh disana Karena kita betul-betul membantu Orang yang membutuhkan Pak Waduh Mulia sekali Pak Pak Betul-betul kita dipanggil Betul-betul orang yang betul-betul Sangat membutuhkan kita Nah itu Betul ya Pak Kita bersyukur sekali Bisa memberikan bantuan Ketika itu Pak Orang-orang kayak pasurah teman Kayak gini nih Emang harus ditiru sama orang Indonesia Yang paling berkesan apa Pak Ya banyak sekali Pak Ya diantaranya Kita datang di Kepanang itu Kadang-kadang dicaci maki Dan seterusnya itu Sering dicaci maki Betul Pak Kadang-kadang suruh balik Betul sekali Kemadam datang pun Pas terlambat Pak Sampai kapan pun Pas terlambat Pada tanggal 91 5 Oktober itu Kita terjadi kebakaran Di Cundet Pak Terjadi informasinya Gedung balai latihan Cundet Yang terbakar Pak Ternyata yang terbakar Bukan gedung latihan Cundet Tapi pesawat dari kules Pak Yang jatuh disana Serius Pak Betul sekali Betul di tengah gedung Pak Jadi betul-betul Apinya luar biasa sekali Udah loh Pak Saya gak sabar Saya pengen liat Gimana sih latihannya Berat gak ya Ya Cukup Iya saya rasain aja nanti ya Pak Oke Silahkan Iya Pak Silahkan Pak Eh iya iya Pertama kali untuk memakai Apa Uniform Media ya Pakaiannya mereka itu aja Gue ngerasa kayak Wow Istimewa loh Diri gue jadi istimewa Dan ini mirip-mirip sama Angkatan lainnya Seperti angkatan Militer juga Ada TNI Ada polisi juga Dan gue pernah shooting juga Satu judul Dan disitu gue jadi militer Itu sama Jadi kayak Pake belnya sama Siap nun Pakaian saya sudah rapi Gagak betul Tapi masih kurang pas ini Iya kenapa Pak Ini termasuk topinya salah nih Baratnya miripnya ke kanan Baratnya miripnya ke Kanan Wah Iya Terus sepatu rapi juga Masukkan Jangan sampai ada keliatan Gini ya Pak Kencengin lagi gak Pak Iya cukup Cukup ya Gini ya Pak Sip Sip Sudah semua Selain ini kita ngikut Apel pagi Apel pagi dulu Ayo Pak Monggo Masihkan yuk Yuk Kita kebong di teman-teman Untuk apel pagi Ijin Pak Mau masuk ke barisan Siap Ini gue inget jaman-jaman gue sekolah dulu Jaman-jaman gue dateng Gue pacara Gue berbaris Gue ngerasa Ini keren sih Maksudnya itu keren dalam arti kata itu Si Damkart ini ternyata Gak cuma sekedar Pekerjaan yang Orang ngeliatnya mungkin Ah biasa lah Paling cuma begini-begini Ternyata mereka tuh memang Apa ya Sistem kerjanya mereka tuh sama Militer itu sama yang lain Itu sama gitu loh Pas pertama gue pake Pake alat itu Bajunya Itu ngerasa berat banget Itu berat muatannya itu kira-kira 6 kilo deh Pake yang doang gue ngerasa Kayak wow Berat nih Gimana pak Oke siap ya Oke banget dipandri Pak ini saya penasaran banget pak Dari tadi kan saya pake celana Itu aja udah berat banget Kira-kira untuk beratnya tuh berapa pak Totalnya Dari baju, celana, maka Kalau untuk APD yang kita gunakan Ini fire jacket namanya Ini kalau dalam kondisi kering Sekitaran 3 sampai dengan 5 kilo Tapi kalau dalam kondisi basah Tergantung nyerap banyaknya air ya Bisa ini apalagi Ditambah tabung SCBA yang akan kita gunakan Nah tabung SCBA Alat bantu alat pelindung pernafasan Nah itu beratnya 11,5 kilo Sekitar 11 sampai 12 kilo Nah ditambah APD yang kita gunakan Berarti tolannya sekitar 15 kilo Nah selanjutnya kita akan Latihan menggunakan APAR Ini APAR namanya pak Ini namanya APAR APAR ini adalah alat pemadam api ringan Nah kita nanti akan latihan disana Kita langsung perhatikan saja ya Oke Oke Ke tempat menuju latihan Oke siap Let's go Bang Diego silahkan untuk mencoba Melaksanakan sebuah pemadaman Dengan menggunakan APAR Oke akan saya dampingin ya Selama sampai dengan api itu selesai Ikutin kata-kata saya Oke Silahkan api dinyalakan Ya terjadi kebakaran Ambil APAR Oke ambil APAR Bawa ke tempat yang aman Ya Lalu letakkan di tempat yang aman Letakkan Ya Ambil posisi kuda-kuda jongkok Ya Jarak satu lengan Jarak satu lengan dengan APAR Cabut pin Ya Arahkan ke tempat yang aman Arahkan ke atas Ya Lalu tes tekanan Jarak satu lengan Tes tekanan Sudah Oke ya Silahkan ambil APAR nya Menuju ke tempat api Lihat arah angin Ya Perhatikan arah angin Di belakang angin Ya jarak 4 sampai dengan 6 meter Lalu semprot disapukan Oke Ya semprot disapukan Semprot disapukan Semprot disapukan Ya stop Ya mundur 2 langkah Balik kanan Api padam Padam Oke beri aplos Semua Bang Diego Padam guys Jadi gue kirain itu APAR itu seperti air biasa ya Ternyata itu bukan air Itu powder Bubuk Bubuknya itu Seperti yang tadi dilihat itu Warnanya warna pink Dan gue tanya Ini emang warna pink aja apa enggak Ternyata ada warna biru juga Ada warna pink Ada juga warna merah Tergantung produsennya katanya Dan ternyata semuanya Ada struktur-strukturnya Jadi lo gak sembarangan aja gitu loh Gimana Pak tadi Luar biasa Bang Diego Itu salah satu cara Bagaimana kita Memadamkan kebakaran awal Dengan menggunakan APAR Yang pasti pada prinsipnya Kita pada saat ingin melaksanakan sebuah pemadaman Ikuti prosedur yang baik dan benar Karena ini alat bertekanan Kalau kita tidak ikuti prosedur Berbahaya Apa yang disampaikan oleh beliau Tata cara atau prosedur pemadaman APAR tadi Saya perhatikan Mas Diago ini juga Betul belum memahamin Ya dari Ngambil APAR sampai Pemadaman itu Saya perhatikan Sudah sesuai dengan prosedur Oke ya kita langsung menuju ke gedung Ahmad Yang ini untuk melaksanakan sebuah penyelamatan Melalui luar gedung dengan peluncuran Oke Oke yuk go Ini lantai yang ke enam aja udah begini capanya pak Gimana mau lantai ke sepuluh ya Iya Gilirannya ngapain nih Baik Kita selanjutnya akan melakukan pelatihan peluncuran dasar Peluncuran dasar ini Biasa kita berikan untuk siswa Damkar 1 Dari sini untuk menyelamatkan diri pada situasi darurat Saat terjadi kebakaran Kebakaran Oke Ini namanya apa pak? Kermantel Ini tali kermantel Kermantel Untuk meluncur Sekarang dilepas dulu nih Figure of X nya Oke Dibencet Pegang arah ke saya Seperti ini megangnya Nah Arahkan ke saya Tali running end yang ke bawah Tali yang bergerak akan berada di sebelah kanan Ini Lepas Kemudian disangkutkan ke Lubang figure of X yang lebih kecil Oke Dan selanjutnya dikaitkan di Karabiner atau cincin kait Baik Selanjutnya Bang Dewa akan melakukan Peluncuran dasar Ya untuk gerakannya Nanti bisa Mengikuti Apa yang dilakukan oleh Pak Dayak Dan tetap Saya pandu Oke Yang pertama Tali running end yang dipegang tangan kanan Ini Oh naikin ke atas Terus Nah kemudian Tangan Kanan letakkan di dinding Teriak ke bawah Bila yang siap Bila yang siap Saya perhatikan Wah ini Mas Diaku ini bukan pertama kalinya Ternyata betul Sebelumnya dia cerita juga Kita sering ngikutin Pelatihan-pelatihan Bahkan di Diara Jawa Timur Itu di tebing Dari Jembatan Reketa Kemudian Turun kulapi 30 meter Kali gitu Itu juga membuktikan bahwasannya Memang Keberanian berani lah Lapor Lapor Nama Nuri Dayak Damkar Siap meluncur Lapor Nama Dego Dampkar Siap meluncur Laksanakan Laksanakan Ya laksan Damkar 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 Terima kasih 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 Disini Gue penyelamat guys Bang Dayak Pak Dayaknya Sebagai korbannya Langsung aja pak Oke langsung Yuk Nama Dego Office Siap meluncur Korban Laksanakan 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 Tolak L aprove Oke Tolak Tolak Tolak! Trem! Mantap, Pak! Luar biasa! Gue ngerasa badan gue di dalam Race Q itu berasa double. Itu, ya Allah, rata nggak ringan. Dan gue juga megang dua kan, megang dua tali. Karena yang tali gue pegang, sama yang di bawah juga gue pegang. Jadi, gue harus seimbangin diri gue. Let's go! Eh! Gak sabar, guys! Silah! Silahkan, silahkan! Apar! 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 Gue kirain Apar itu udah selesai. Ternyata, puncak dari api itu ada namanya fire ground. Gue nggak tahu itu puncak apa nggak. Tapi menurut gue, fire ground itu adalah skala besar. Apar! 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 Wah bener-bener ini adrenalin menguncul, keren. Satu hari menjadi petugas Damkar ini menurut gue adalah pembelajaran yang paling-paling tulus, paling berkah, dan arti nyawa sesungguhnya itu. Jadi menurut gue tulus itu nggak bisa dibeli dengan uang, tapi emang dengan cara lo nyikapi gimana lo berbuat. Terima kasih pokoknya buat Pak Wandi, Pak Nugro, Mersnya, Pak Dayat, yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi satu hari menjadi Damkar. Mudah-mudahan dengan dia gue mengikuti latihan seperti ini, dan yang lain mudah-mudahan bisa seperti itu. Jadi bisa nanti ilmu yang disampaikan tadi oleh Pak Andri, Pak Atus Panti, Pak Andri Dayat, Pak Widiantan, dan sebagainya, itu bisa ditularkan ke yang lain, Mas. Ya terima kasih, Pak. Set-set terus ya, Pak. Semoga selalu banyak membantu orang di Indonesia, Pak. Amin. Set terus. Satu hari menjadi pemadam kebakaran bener-bener gokil. Maco, maskulin, keren, perfect. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.